Oke, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membuatkan kunci learning berkait dengan capa fundamental yang menggunakan peraturan alis untuk sebuah adegan bagaimana objek itu berjalan. Oke, setelah alis ini terbuka, setelah alis ini terbuka, seperti biasa, masukkan objeknya. Ini saya membuatnya objek alis, saya masukkan. Kemudian agar tampak dia nanti bisa berjalan, ini dilupas dulu posisinya, tidak serang sehingga kakinya nanti bisa terlihat. Jadi normalnya orang berjalan, maaf ya, seorang normal berjalan, tentu kan ada langkah kaki dan gerakan tangannya. Kalau Anda hanya menggunakan move seperti ini, move, work, misalkan 10 langkah, kemudian ketika diralah, itu kan kesannya, jalannya mirip jalannya, mahluk halus ya, tidak ada langkah kaki sama sekali. Sehingga ini kita ubah, bagaimana cara membuat dia berjalan. Oke, ketika kita berjalan, akan ada gerakan yang bersama-sama kita lakukan, sehingga kita memasukkan ini. Oke. Do together ya, kita masukkan ya. Oke, langkah pertama memang move, yang kita masukkan move, agar dampak itu forward, move forwardnya, kita ambil yang 0,5. Nah, seperti ini. Kemudian ketika langkah ini dilakukan, maka ada gerakan dari sisi bahu ataupun pinggul nantinya. Kita masukkan bahu dulu. Bahu sebelah kiri. Oke, bahu sebelah kiri. Kita masukkan. Turn. Turn-nya adalah kita bikin right dulu. Lengkah kaki kanan dulu. kita bikin angkanya 0,2 saja. 0,2. Atau kalau ini masih terlalu besar, kita ganti, hilangkan 2-nya. Nah, begini. 0,2. Kemudian, ini adalah left soldier-nya. Berikutnya yang kita ambil dari instannya adalah sekarang yang right. Begul kanannya. Kita ambil juga yang turn. Arahnya sama. Arahnya ke kanan semua. Kalau tadi 0,2, ini biar agak gerakannya itu berbeda, ya kita pakai 0,25. 0,25. Atau kalau mau di custom, biar terlihat selesai. Oke. Ini baru bahu. Berikutnya setelah bahu, diikuti gerakan dari pinggul. Pinggulnya, kaki kirinya ya. Jadi, kaki kirinya juga ikut dilangkahkan ke depan. Ambil kaki kiri. Left hip. Cari left hip. Left foot. Right foot. Ternyata di sini. get left hip. Kita masukkan juga turn-nya. Ini turn-nya karena langkahnya ke depan. Itu ambil forward. Kemudian ambil forward karena ini latah kaki. Biar dengan tangannya agak berbeda. Pinggul dengan tangannya ada selisih. Maka saya ambil di bawah 0,2. 0,125. Ini untuk left-nya. Left-nya forward. Kemudian sekarang right-nya. Right hip-nya. Ini saya masukkan. Ini backward. Backward-nya juga sama angkanya. Jadi, ini kurang lebih kalau diperlihatkan seperti ini. Nah, itu dia. Atau mungkin ini akan saya geser. Rotasinya akan biar lebih detik lagi. Seperti ini ya. Oke. Kalau di run. Nah, seperti itu kelihatan. Berikutnya, berikutnya agar langkahnya itu kembali. Artinya kakinya nanti kembali sejejar. Maka kita perlu memasukkan due to gather lagi dengan kombinasi yang sama. Coba posisinya diubah. Yang dulunya right, kita ganti left. Yang dulunya forward, kita ganti backward. Ataupun yang dulunya backward, kita ganti forward. Sehingga kita cukup melakukan copying ini saja. Ini copy, ini dimasukkan. Yang dulunya right, kita ganti left. Ini diganti left. Yang dulunya forward, kita ganti backward. Yang dulunya backward, kita ganti forward. Sehingga kalau dilihat, polanya seperti ini. Kembalilah di sini. Oke. Itu baru langkah pertama. Langkah kedua, itu adalah sama dengan menggunakan due to gather. Dengan menggunakan due to gather, kita manfaatkan move. Move-nya juga forward. Dengan kurang lebih sama langkahnya. 0,5. Berikutnya, kalau tadi diawali dengan right, right soldier, sekarang di, maaf, tadi diawali dengan left soldier, sekarang diawali dengan right. Ditukar posisinya. Posisinya ditukar saja. Kita jari, right soldier. Kita ambil, kita masukkan. Kalau ini right-nya itu, kita memasukkan ke tangan, pahu kanan, pahu kiri. Pahu kanan, gerakannya ke kiri. Kurang lebih seperti itu. Dengan angka yang sama. Dengan angka yang sama, biar nanti ada keseragaman, jadi 0,2. Saya pakai 0,2. Berikutnya, kalau ini right, sekarang yang left. Left kita ambil. Left soldier. Kita ambil, kita taruh ke bawah. Ini gerakannya, left ya, jangan lupa ya. Karena di atas sudah right, sekarang kita left. Ini biar sama, 0,3. Yang ini, ini right semua, ini left semua. Berikutnya, kalau ini diawali dengan left hip, left hip, pinggul kiri, pinggul kirinya juga. Kalau ini juga pinggul kiri. Kalau kita mulai, kita coba lah sekarang, kita mulai. Biar kebalikan, kalau right, ini left, kemudian ini, maaf ya, kalau ini left, ini left, ini right, ini juga right. Right, get right hip, gitu ya. Nah, ini, ini kita masukkan, kita ambil yang backwards. Kita ambil backwards, dengan langkahnya, langkahnya, backwardnya, 0,125. Kemudian, habis right, habis right, kita ambil yang left, hip sekarang. Get left hip, sama ini kita masukkan, ini forward tentu saja. Ini forward tentu saja. Nah, seperti ini. Kalau ini kita tes, hasilnya akan kurang lebih, melangkah, cuma dia belum kembali. Melangkah belum kembali. Nanti kita perlu melakukan editing, kalau sekiranya ada hal yang tidak, lazim. Kemudian ini kita copy, seperti hal yang kita langkah pertama tadi. Kemudian kita taruh di bawah. Nah, ini digeser. Yang dulunya left, kita bikin right. Yang dulunya right, kita bikin left. Maksudnya, diubah posisinya. Kita bikin right. Kemudian yang dulunya backward, kita janti forward. Yang forward jadi backward. Kita cek sekarang. Jadi selalu, kalau tidak amati ya, lagi kiri, lagi kiri lagi. Kenapa tidak kaki kanan? Kenapa tidak kaki kanan? Kalau dilihat lagi, kanan, kanan lagi. Jadi selalu kanan. Bagaimana cara mengeditnya? Cara mengeditnya, karena ini adalah left hip terlebih dahulu, kemudian right hipnya itu ke belakang, jadi kaki pinggul kaki, dari pinggul hingga terapak kaki. Hip gitu. Nah ini, kemudian yang ini, kembali lagi, jadi si yang tadinya dia melangkah ke belakang, maaf ke depan, dibuat ke belakang. Kemudian ini kita, dari left ke right. Jadi kalau diamati, left ke right. bagaimana kalau ini kita ubah? Bagaimana kalau ini sesunannya kita ubah mirip seperti ini? Jadi left, ini juga left. Ini tinggal di edit saja. Kita cari, karena ini right, kita cari yang left. kita cari yang left, yang ininya right, kita cari, maaf, yang ininya left, kita cari right hip. Dengan komposisi yang sama. Kalau left itu dia forward, kalau rightnya backward. Dengan seperti ini, ya ini juga diikuti, diikuti, diganti yang di bawah. ini right, kita ganti left. Yang left, kita ganti right. Oke. Yang dulunya forward, kita ganti backward. Yang dulunya backward, kita ganti forward. Kita cek sekarang. Kita lihat. selalu kaki kanan. Kaki kanan. Kaki kanan. Jadi kaki kanan terus yang bergerak. Oke. Berarti memang harus ada perbaikan. Kalau ini left, ini baliknya left, kemudian ini right, posisinya diikuti dengan right tentu saja. Oke. Demikian yang perlu saya sampaikan. Semoga kalian bisa mengikuti dan membuat langkahnya lebih bagus lagi. dan membuat langkahnya lebih bagus lagi. dan membuat langkahnya lebih bagus.